Guys Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Lagi-lagi pada kesempatan ini Movie Rastis mau lanjutin alur film yang berjudul Night at the Museum, Secret of Tom Ini merupakan sebuah film komedi petualangan Amerika tahun 2014 Yang masih disutredarai oleh Sean Levi Dan ditulis oleh David Guion juga Michael Handelman Ben Stiller tetap jadi maskot di film ini Serta mendapat rating 6,2 dari 10 versi IMDB Karena film ini adalah sequel dari film Night at the Museum tahun 2006 Dan Night at the Museum Battle of the Smithsonian tahun 2009 Kami ngerekomendasiin kamu buat tonton kedua filmnya dulu nih Soalnya emang sangat-sangat berhubungan Setidaknya kalau mau refresh ingatan Udah kami ceritain juga kok Tinggal klik disini aja ya Nah di film ini Kekuatan tablet akmenrah semakin melemah Sehingga banyak patung yang bertindak aneh Dan kayak robot rusak gitu pada malam hari Oleh karena itu, Larry mengajak putranya Nick Untuk segera meluncur ke Museum British di London Untuk mencari jawabannya Dan tentu saja hal itu tidak mudah Ditambah nasib keajaiban Akan hidupnya seisi museum Ada di tangan mereka berdua Waduh dari backstory-nya aja udah mantep nih Akan seseru dan semenarik apa sih Film terakhir dari trilogi Night at the Museum kali ini Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh Langsung aja you mau virastis ceritain Pada tahun 1938 di Mesir Ekspedisi akmenrah sedang dilakukan disana Dokter Robert menjadi pemimpin penggalian pemakaman bersama anaknya Secara tidak sengaja Anaknya Robert yang bernama CJ Jatuh ke dalam sebuah makam yang selama 20 tahun ini Mereka cari-cari Disanalah prasasti tablet akmenrah terpajang Salah satu pekerja penggali makam memberitahu Robert Mereka harus segera meninggalkan tempat ini Atau akhir akan tiba Namun Robert tidak memperdulikan peringatan itu Karena ia tidak ingin menyanyiakan perjuangannya selama ini Kita kembali ke masa sekarang Museum of Natural History melakukan pembukaan kembali Banyak orang penting datang kesana Semua patung lilin peragaan bersiap menampilkan aksi mereka Tapi sebelum itu Raja akmenrah memperlihatkan sebuah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya kepada Larry Yaitu tablet akmenrah mulai berkarat Dan yang mengetahui semua rahasia dalam tablet itu cuma mendiang orang tuanya Larry tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Ia tetap melanjutkan pertunjukan Sesuai dengan aba-aba Larry Presiden Theodore mengawali pertunjukan mereka Dilanjutkan dengan pertunjukan dari Dexter Di saat yang bersamaan Karat mulai kembali menjalar di tablet Membuat pertunjukan mereka jadi berantakan Semua kejadian itu terjadi tanpa mereka sadari Mereka sendiri gak tahu apa yang udah mereka perbuat Saat Larry kembali pulang Ia mendapati Nicky yang sedang melakukan pesta di rumah bersama semua teman-temannya Mereka berdua sedikit membicarakan tentang Nicky yang akan meneruskan sekolah ke universitas Tapi Nicky memiliki rencana lain yang membuat ayahnya terkejut Yaitu dia pengen diem di rumah dulu selama satu tahun Jadi gak mau ngapa-ngapain Pagi ini Larry kembali ke museum untuk meresearch tentang tablet akmenrah Di sana Larry menemukan beberapa tulisan tentang tablet itu Dan dengan bantuan penjaga perpus Larry mengetahui Kalau anak yang menemukan makam akmenrah adalah Cecil itu sendiri Jadi ia segera menemuinya di pati jompo Gas dan Reginald pun berada di sana bersamanya Awalnya Cecil gak mau ngebicarain apa-apa lagi tentang tablet akmenrah Tapi setelah Larry memperlihatkan sebuah foto Cecil kemudian membeberkan semuanya Ia memberitahu Larry bahwa saat mereka menemukan dan membawa tablet akmenrah Mereka diperingatkan bahwa akhirnya akan tiba Dari situ Cecil dan Larry mengartikan Kalau keajaiban yang sudah dikeluarkan oleh tablet akmenrah akan berakhir Saat itu Cecil bersama yang lainnya membawa semua artefak ke New York Sedangkan orang tua dari akmenrah Maka mereka dibawa ke museum Inggris Karena cuma orang tua akmenrah yang mengetahui rahasia tablet itu Larry pun meminta izin kepada Mekpi untuk membawa tablet akmenrah bersamanya menuju ke London Sekarang Mekpi yang bukan lagi menjadi direktur museum Membuat perizinan palsu untuk membantu Larry membawa tablet bersama makam akmenrah ke museum London Larry juga mengajak Nick sambil membicarakan tentang rencananya yang pengen masuk universitas Larry bertemu dengan salah satu penjaga museum bernama Tilly Ia membantu Larry mengangkut muatan dalam mobilnya untuk masuk ke museum Dengan bantuan Raja akmenrah, Theodore, Attila, Sakajawea, Ted, Octavius, La juga Dexter Mereka berhasil memasuki museum La ditugaskan untuk menjaga pintu Yang lainnya masuk ke dalam museum untuk mencari makam orang tua akmenrah Sama seperti di museum Smithsonian ini adalah kali pertama semua patung peragaan hidup Baru sampai masuk ke dalam mereka langsung dikejar oleh kerangka Triceratops Jenis dinosaurus yang memiliki tiga tanduk dengan badan yang besar Tanduknya sendiri memiliki fungsi untuk menyerang musuh Panjang tanduk Triceratops ini bisa mencapai 9 meter Dengan tingginya mencapai 3,8 meter Dan memiliki berat 6,8 ton Beruntung mereka bertemu dengan seorang kesatria berzirah besi Yang bernama Sir Lancelot Nah Lancelot ini dibaptis sebagai Galahat Adalah salah seorang kesatria meja bundar dalam legenda Arthurian Ia biasanya digambarkan sebagai kawan erat Raja Arthur Dan prajuri terbaik pada masanya Sampai perselingkuhannya dengan Ratu Guinevere terungkap Menyebabkan perang sipil yang dimanfaatkan Mordred Untuk memusnahkan kerajaan Arthur Secara tidak mereka ketahui Jed dan Octavius jatuh ke dalam ventilasi angin Larry segera mematikan mesin ventilasi Dengan menggunakan ponsel milik Nicky yang sudah ia tanamkan pelacak Larry menurunkan Dexter untuk mencari keberadaan mereka Jed dan Octavius Sir Lancelot terus mengikuti perjalanan mereka menuju makam orang tua Akmenrah Untuk sampai ke ruang Mesir Larry bersama yang lain berjalan melalui jalur Asia Di sana mereka bertemu dengan Garuda dari Tibet Kemudian mereka harus menghadapi siluman ular mistis Xiang Liu Nah Xiang Liu adalah seekor monster ular berkepala sembilan yang membawa banjir dan kehancuran dalam mitologi Tiongkok Dengan tubuhnya melingkar pada dirinya sendiri Sembilan kepala diatur secara berbeda dalam representasi yang berbeda juga Penggambaran modern menyupai Hydra dengan masing-masing kepala di leher yang terpisah Kekaratan yang terjadi di tablet Akmenrah membuat yang lain tidak bisa membantu lebih banyak perlawanan Larry Lancelot dan Nicky Di sisi lain Dexter terus mengikuti jejak ventilasi yang dilalui oleh Jed dan Octavius Mereka sampai di ujung ventilasi Lalu melompat ke dalam sebuah tempat pameran yang bernama Pompei Sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli Dan sekarang berada di wilayah Campania Italia Nah Pompei hancur oleh lutusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi Dan karena mereka berada di tempat pameran itu Gunung meletus pun terjadi kepada mereka saat ini Beruntungnya Dexter datang tepat waktu mengincingi lava yang marah ke mereka Bersamaan dengan Larry yang berhasil mengalahkan Xiang Liu dengan mesin kejut jantung darurat Jed dan Octavius mengirim foto selfie mereka ke Larry Tapi handphone miliknya hancur Ditambah bagian tangan Theodore kembali menjadi lilin Jadi sekarang mereka harus bergegas ke wilayah Mesir mencari orang tua Akhmenrah Setelah tiba Akhmenrah bersama Larry dan yang lain disambut meriah oleh kedua orang tuanya Meheran Ray, Fir'aun, Penguasa Sungai Nil, Keturunan Ra, Dewa Matahari By the way Ra sang Dewa Matahari udah kami ceritain loh di video sebelumnya Ibunya Sefseheret memiliki julukan sebagai permata gemerlap dari sembilan kerajaan Kedatangan mereka untuk menunjukkan tablet yang mulai berkarat Tablet itu mulai kehilangan keajaibannya Meheran Ray menjelaskan bahwa saat kelahiran Akhmenrah di tengah malam Ia menghadiahkan kepada anaknya sebuah tablet Diciptakan oleh pendeta suci dengan kekuatan sinar bulan Hmm jadi itu sebabnya semua patung lilin sekitar tablet Akhmenrah hidupnya hanya di malam hari Berarti makam yang ditemuin Cecil saat itu juga semuanya hidup saat malam Sekarang Larry harus segera memberikan sinar bulan ke tablet itu Sebelum mereka semua kembali menjadi patung lilin selamanya Tapi nih tiba-tiba Lenslot datang menawan Nikki Ia menganggap bahwa tablet Akhmenrah adalah cawan suci yang selama ini ia cari Jadi ia akan kembali ke Camelot untuk menyerahkan tablet itu ke King Arthur Larry mengejar Lenslot dan melawannya di dalam lukisan milik McCasher Nah ini merupakan salah satu seniman grafis yang terkenal di dunia Ia menjadi terkenal karena konstruksinya yang berupa aksending dan descending Relativity juga Transformation Prince Karena ini adalah malam pertama semua patung di museum London hidup Jadi Lenslot masih kuat Tidak terkena efek kekaratan tablet Akhmenrah Tapi kalau semua tablet itu berkarat Semua patung kembali ke awal Tanpa pengecualian Larry membagi mereka ke beberapa tim Ia melihat Lenslot keluar dari museum Dan bertemu dengan Tilly yang sudah menangkaplah Ia pun tertahan bersamanya di ruang dapur La mengikuti semua yang dilakukan oleh Larry Tilly berhasil ditahan dalam ruangannya oleh Nicky, Dexter, dan Attila Begitupun dengan Larry Mereka semua bertemu di aula depan museum Sekarang Larry bersama yang lain terus mengejar Lenslot yang membawa tablet Akhmenrah sampai ke tengah kota Hingga tablet itu pun membuat patung-patung kota menjadi hidup Larry juga tahu kalau sekarang Lenslot terus menunggangi kudanya sampai ke London Palladium Nah Lenslot mengira kalau ini semua adalah asli Tapi dua aktor disana menjelaskan kalau semua yang terjadi di atas panggung hanya drama aja Dan itu pun membuat Lenslot menjadi semakin marah Lenslot terus dikejar sampai ke rooftop Obor yang ada di tangannya membuat hidung Lenslot meleleh Dari situ Larry dan yang lain menjelaskan kalau selama ini Lenslot cuma sebuah patung lilin yang jadi pameran di dalam museum Sebenarnya Lenslot menyadari hal tersebut Namun ia ingin mencari tahu tentang jati diri ia yang sebenarnya Pengkaratan tablet Akhmenrah semakin menjalar Beberapa dari mereka kembali menjadi patung Akhmenrah sendiri pun mulai merasakan efeknya Melihat kejadian menyedihkan ini Lenslot menyadari bahwa apa yang ia perbuat sangat merugikan patung pameran lain Semua kembali bahagia setelah tablet Akhmenrah bersinar Sesuai persetujuan Theodore dan yang lain Akhmenrah dibiarkan untuk tinggal di museum London dengan kedua orang tuanya bersama tablet prasasti Meskipun mengorbankan kehidupan malam mereka Mereka tidak akan menyesal dengan keputusan yang mereka sudah buat Malam sudah berada di penghujungnya Larry dan Nicky harus segera membawa mereka kembali ke museum sebelum pajar Termasuklah yang sudah sangat dekat dengan Tilly Larry melakukan perpisahan ke semua patung lilin Ini adalah pertemuan terakhir mereka Patung lilin tidak akan pernah kembali hidup lagi Tiga tahun setelah kejadian itu Tilly pergi ke museum of natural history dan menjadi penjaga malam disana Sedangkan Larry ia kembali kuliah lalu menjadi dosen Sesuai dengan apa yang dijelaskan Tilly Bahwa ia dititipkan oleh Larry untuk membawa tablet Akhmenrah kembali ke museum of natural history Dan disinilah untuk pertama kalinya Mekpi mengetahui kebenaran dari keajaiban tablet itu Jadi selama bertahun-tahun Mekpi baru menyadari Kalau semua pameran museum yang bergerak di malam hari itu bukanlah efek visual yang dibuat sama Larry Kemudian film pun selesai Nah itulah akhir kisah Larry si penjaga museum Yang sekarang tanggung jawab mulia itu diserahkan ke Tilly Puas banget sih sama ketiga film Night at the Museum Film penutup yang benar-benar bagus Terus terang kami menyatakan Semua aksi dan komedi pada serial Night at the Museum yang dihadirkan sangat lepas dan seru Membuat kami sukses tertawa puas sekaligus takjub dengan aksi-aksi yang dihadirkan Oh iya film ini juga merupakan penampilan terakhir dari mendiang Robin Williams Nah movie rastis memberi skor 8 dari 10 jengkel nih Yang berarti bau buat kamu nikmatin Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa sih? Komen-komen ya Dan terakhir movie rastis mengucapin banyak terima kasih Buat kamu yang udah nonton konten kami Like video ini jika kalian suka Kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Bye-bye